Shalom Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan Baru kita mensyukuri oleh karena Tuhan yang telah memberikan syukacita di dalam kehidupan kita Maka pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Dengan pokok bahasan Aku bersukacita bersama dengan kamu sekalian Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Filipi pasal yang kedua Ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18 Firman Tuhan berkata kepada kita Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban Dan ibadah Imanmu Aku bersukacita dan aku bersukacita Dengan kamu sekalian Dan kamu juga harus bersukacita demikian Dan bersukacitalah dengan aku Saudara sekalian kalau kita berbicara tentang Bersukacita bersama-sama oleh karena Saudara dan saya boleh menikmati yang terbaik yang Tuhan berikan pada kita Ada pepatah yang terjadi di lingkungan Dan kita yang mengatakan dengan bahasa Jawa Mangan Orang mangan Yang kumpul Maknanya Kebersamaan itu yang akan membawa kekuatan Yang akan membawa sukacita Akan membawa kebahagiaan Ketika kita itu bisa hidup rukun Walaupun banyak tantangan Apa yang dikatakan dalam kitab 2 Korintus Pasal yang ke-12 Ayat yang ke-15 Firman Tuhan berkata kepada kita Karena itu aku suka mengorbankan milikku Bahkan mengorbankan diriku untuk kamu Jadi jika aku sangat mengasihi kamu Masakan aku semakin kurang dikasihi Nah Saudara sekalian Paulus mengajarkan kepada kita semuanya Kalau kita ingin membawa semuanya bersukacita Maka kita harus rela berkorban Untuk kebersamaan Untuk memajukan pertemanan Untuk memajukan pekerjaan Tuhan Untuk membawa kerukunan Korban ini Akan membawa Dorongan kepada setiap orang Yang hidup dalam kebersamaan Demikian pula Saudara sekalian Dalam kitab 2 Timotius Pasal 4 ayat yang ke-6 Apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini Mengenai diriku Darahku sudah mulai dicurahkan Sebagai persembahan Dan saat kematian ku sudah dekat Apa yang disampaikan oleh Paulus Kepada anak rohaninya Dia tetap semangat Walaupun secara fisik mulai menurun Tetapi dia tetap semangat untuk melayani Semangat dalam kebersamaan Supaya membawa sukacita Bersama-sama dengan mereka Demikian pula Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Ketika kita hidup dalam kebersamaan Kebahagiaan akan kita nikmati Sukacita akan kita nikmati Dan keutuhan Dalam kebersamaan akan terjadi Demikian pula Saudara yang dikasih oleh Tuhan Apa yang Tuhan sampaikan Kepada Saudara dan saya Bahwa pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita Pelayanan dan keutuhan bersama Akan membawa sukacita Dalam kehidupan kita bersama Lakukanlah Dalam kebersamaan Saling mengasih Saling menghargai Dan saling menghormati Terima kasih Tuhan Yesus Atas berkatmu ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Selamat menikmati